berkatu bertemu lagi dengan kami di Yusroidi pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana mendaftarkan user untuk mengusulkan ISSN di PDI Libi nah sekarang kita akan coba lanjut next tahapan selanjutnya yakni melengkapi persyaratan terlebih dahulu kita akan login ke PDI Libi menggunakan username yang telah kita buat oke nah ini tampilan dari interface usulan ISSN yang baru ini yang kita buat kemarin usulan yang kita ajukan kemarin kita cek dulu terkait perubahan ini kita merapikan terlebih dahulu kemudian kita masuk tahapan selanjutnya yakni upload dokumen pendukung jadi ada tiga tahapan tahap pertama ini isian data umum kemudian yang tahap kedua ini adalah upload dokumen pendukung yang diminta adalah ada surat permohonan lembaga kita akan unggah surat permohonan lembaga surat permohonan lembaga kita unggah kemudian setelah surat permohonan lembaga kemudian setelah surat permohonan ada kedaiwan redaksi kita unggah sekaduan redaksi kemudian setelah itu ada sampul kita unggah covernya yang terakhir kita unggah daftar isi daftar isi ini kita dapatkan dari screenshot di halaman website dimana informasinya bisa disampaikan di url di depan di tahap 1 sudah kita sudah selesai tahap 2 ada satu dua tiga empat kali harus di unggah sudah tidak ada lagi maka kita klik ke tahapan selanjutnya jadi ada ketentuan perjanjian jadi lebih memiliki wawanan sepenuhnya untuk memberikan penolakan yesen yang diberikan berlaku seterusnya kecuali bila pencabutan dan ada pergantian judul kemudian kewajiban kewajiban bagi kita adalah mencantumkan logo di pojok kanan atas halaman kelet muka atau halaman data isi elektronik halaman muka mencantumkan kode bar kita setuju kemudian apakah surat permohon pada lembaga badan hukum melikap surat ya cover dr. C sudah tanggapan layar screen sudah 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 kemudian kita submit bismillahirrahmanirrahim kita submit pada hari ini Sabtu 19 Juni 2021 mudah-mudahan diberikan kelanjaran nah jadi setelah kita selesai untuk melampirkan peseratan yang ada empat tadi surat permohonan SKT1 Redaksi cover dan data isi kemudian kita konfirmasi terkait dengan perjanjian dan hak dan kewajiban kemudian kita akan balik ke tampilan awal di akun kita dengan status disini bisa dipantau jadi statusnya adalah dalam antrian yang mudah-mudahan antrian terlalu lama sehingga ada segera ada keputusan terkait dengan usulan yang kita usulkan begitu rekan-rekan sedikit dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang baik itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan jika ada hal-hal yang salah itu merupakan kekilakan dari al-fakir apabila tutorial yang bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh